Tapi emang ya Indonesia bagian timur punya sejuta persona yang sulit ditolak, no the but. Salah satunya adalah keindahan alamnya. Jadi gak heran kalau banyak sineas yang mengabadikan potret alam dan kulturnya dalam sebuah film. Nah kalau lihat tadi trailer sepeda presiden dengan gambar yang super ciamik, kayaknya kita gak usah jauh-jauh lagi ke luar negeri karena pemandangan alam terbaik ada di sini. Dan untuk membahas cita-cita dan juga semesta Papua yang tergambar dalam film sepeda presiden, dan langsung saya undang bergabung bersama saya hari ini ada kawan-kawan dari film sepeda presiden. Halo! Halo Bangga, halo! Ada Hestu Saputra, sang sutradara sepeda presiden. Ada Ariel Tatum, pemeran Binar. Dan ada kawan-kawan dari Papua Kids. Boleh kalian perkenalkan diri satu-satu? Ayo! Halo! Halo! Dikenalkan, nama saya Arnold Landeras Muruf. Di film ini saya berperan sebagai Saulus. Halo, nama saya Dede Ramande. Oke, di film ini saya berperan sebagai Uben. Halo, saya Elias. Di film ini saya berperan sebagai Edo. Oke, kalian bertiga ini memang sebelumnya udah temenan? Belum. Jadi baru karena film ini mereka akhirnya berteman? Iya, betul. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol soal sepeda presiden, saya harus menginformasikan kalau kita sudah melakukan tes swab dengan hasil negatif. Jadi kita bisa ya berkumpul di sini bersama-sama. Ini ngomongin soal film sepeda presiden. Saya ke Mas Hestu. Mas Hestu melihat Papua menjadi latar belakangnya. Kenapa tertarik mengangkat ini? Ya, ini ide sebenarnya dari produser kita, Pak Aves, gitu, sama Mas Garin, gitu. Yang mau merekam peristiwa budaya tentang presiden membagi-bagi sepeda, gitu. Kemudian ide itu disambut oleh Mas Garin yang pengen ke Papua. Kenapa, gitu, karena kalau kita pakai anak-anak bercita-cita dapat sepeda, tapi itu terjadi di kota besar ataupun di Jogja, itu jadi nggak seru, kan, gitu. Karena memang kalau di Papua, gitu, kebetulan di sana ada pulau terpencil, yang mereka tidak bisa naik sepeda, mereka mingkan sepeda itu, gitu ya. Nah, kemudian kita memilih Papua, gitu, supaya persoalannya lebih dekat sama tiga sekawan ini, gitu. Jadi ini cerita antara tiga sekawan dan juga kakak Binar. Kakak Binar. Kakak Binar ke Papua, ketemu sama mereka as a YouTuber, ya. Jadi seorang YouTuber. Influencer. Influencer. Nah, gimana kemudian memerankan sosok Binar, ini pertama kali berarti film di Papua. Betul sekali. Beradaptasinya dengan kawan-kawan Papua Kids, kemudian kolaborasi dengan tim di sana. Nah, gimana rasanya? Jauh lebih muda dari yang aku bayangkan. Karena aku anaknya sebenarnya introvert parah, kan. Sebenarnya agak anxious ketika tiba-tiba ada kerjaan yang mengharuskan aku pergi jauh untuk pertama kalinya. Setelah lama di rumah aja, kan, kita abis itu terus juga satu bulan di sana sama orang-orang yang hampir semuanya baru aku kenal. Itu sempat berdekan, tapi ternyata mereka semua sangat menyambut hangat aku. Dan kita alhamdulillah gak ada kesulitan untuk membangun kemistri tersebut sih. Kalian sebelumnya sudah kenal kakak Ariel Tatum belum? Enggak. Jadi kalian dekat dengan kakak Ariel ini gimana caranya? Katanya minta makanan, bener? Oh iya, betul sekali. Jadi setiap makan, kakak Ariel makan, kalian ikutan terus minta makanan kakak Ariel? Iya. Panggilnya kakak Binar ya, sekarang? Kakak Binar. Tadi dicari di ruang make up, kakak Binar ada enggak? Oh sekarang? Soalnya gak kenal Ariel, kalau taunya Binar doang gak kenal Ariel. Nah kalau kalian berarti baru digabungkan sekarang, akhirnya jeri teman. Kemarin waktu diajak untuk syuting ini, perasaan kalian gimana? Waktu baca naskahnya, sulit gak sih untuk syuting lama satu bulan? Sulit tapi seru. Sulit tapi seru? Ya. Kalah kepengen lagi? Iya. Kalau Elias? Sedikit aja. Sedikit aja? Sedikit sulit. Sedikit sulit. Kalau Dedek? Kalau pertama kali baca dia punya naskah, rasa sulit sekali. Tapi pada saat syuting, kita panggil opa Garin. Jadi opa Garin biarkan kita untuk bebas menggunakan bahasa-bahasanya kita. Bahasa Papua, bahasa Logat Papua. Dalek Papua, jadi kita berbicaraannya santai. Ya, jadi kayak tidak ada rasa sulit sama sekali. Jadi kita rasa aja, itu kayak bermain, kayak gampang aja. Oh, jadi kayak main aja gitu ya. Mereka natural sekali sih memang dalam film ini. Kadang kalau misalnya, lucunya kalau misalnya mereka ada yang salah tapi kita gak ada yang sadar. Karena mereka kan banyak improvisasi juga ya. Kalau ada yang salah, terus ada yang ngamak sama satu sama lain. Misalnya nge-negur sambil ngomel gitu. Aku bahkan gak sadar mereka lagi blooper segi banget. Karena acting sama keseharian mereka selama syuting ya. Selama, se-expressif itu. Tapi orang tua kalian mendukung kan? Mendukung. Untuk syuting ini? Iya. Mendukung. Oke. Nah, ketemu kakak Ariel, kakak Binar yang merupakan aktris ternama di Indonesia. Terus di sana jadi influencer. Kalian punya mimpi buat jadi YouTuber gak sih? Tidak. Tidak? Kebetulan kakak Uben ini YouTuber. YouTuber? Iya. Oke. Kalau kakak Uben YouTuber? Iya. Apa kontennya biasanya? Nyanyi. Nyanyi? Oh, ini nanti kita nyanyi ya. Suaranya kayaknya sudah mantap nih untuk nyanyi. Oke, aku kalau Mas Estu. Mas Estu kalau melihat ceritanya, mendapatkan sepeda gitu. Apakah memang cerita itu cukup bisa menarik masyarakat Indonesia gitu untuk menonton? Iya. Karena ini kan sempat jadi fenomena juga ya dari Presiden Jokowi Dodo. Betul. Memang idenya dari situ awalnya gitu. Karena itu konten Pak Jokowi yang viral gitu. Itu menjadi sebuah inspirasi buat kita semua gitu. Bagaimana kita bisa anak-anak bangsa ini untuk dekat dengan pemimpinnya gitu. Dan digampungkan dengan kenapa Pak Jokowi memilih sepeda untuk membagikan hadiah ke anak-anak gitu. Itu sangat bermakna sekali kan gitu. Nah, kita terinspirasi dari situ. Kemudian kita berusaha untuk mengolahnya di film ini. Tapi Pak Jokowi-nya nggak ikut di film ini? Waduh ya, nonton aja. Tapi kalau berbicara soal proses produksi menarik, ternyata mereka improvisasi. Kesulitan nggak ketika dalam prosesnya mungkin akhirnya ada bantuan dari pihak lokal untuk kita improve lagi naskahnya di tempat? Oh iya, pasti gitu. Sebelum kita ada naskah ya. Ada naskah yang memang sudah solid gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk observasi kesana, pendekatan kesana. Jadi peristiwa-peristiwa itu banyak berubah yang ada di naskah dengan yang ada di lapangan gitu kan. Jadi persoalan-persoalannya pun juga berbeda gitu. Papua dulu dengan Papua sekarang juga berbeda gitu. Kebetulan dengan era modern ini mereka sudah masuk peristiwa-peristiwa, persoalan-persoalan modern yang kekinian gitu. Nah, itu yang menjadi termasuk dengan handphone gitu. Mereka penyikapan terhadap handphone seperti apa gitu. Dan konten-konten terhadap handphone sehingga itu disandingkan dengan persoalannya si Binar. Jadi sosok Binar ini seperti apa? Ariel melihatnya. Sosok Binar, aku melihat dia itu somehow banyak relate-nya sama aku ya. Dari pertama kali aku baca, aku ngerasa aku bisa mengerti karena aku pernah ada di situasi yang serupa gitu sama yang Binar sedang alami. Saat itu dalam hidupnya, di dalam film ini gitu. Jadi pas pertama kali baca memang aku ngerasa, oh kayaknya gue bisa tentu menghidupkan Binar ini. Cuma sebenarnya agak kesulitannya karena sebenarnya aku tuh orangnya kaku pribadi aku. Ariel sendiri anaknya kaku. Dan Binar ini karena memang usianya sebenarnya dibawa aku juga ya Mas Aestu dan dia punya. Berapa tahun? 20 tahun? Enggak sih, kayak Binar tuh kayak masih 19 tahun gitu. Tapi yang remaja usianya, rata-rata secara mentalnya mereka tidak siap dengan impact negatif yang dihasilkan dari social media. Iya. Dan karena aku juga usianya 25 tahun dan aku memang selalu kaku aja dari dulu anaknya. Agak challenging buat aku untuk masuk ke Binar karena dia jauh lebih ceria, jauh lebih relax lah dari aku gitu. Tapi kembali lagi, yang memudahkan aku salah satu adalah kespontanan tiga anak ini ketika aku. Karena kan kebanyakan dari film ini aku acting sama mereka bertiga. Jadi karena apa ya, menular gitu loh energi dan keceriaan mereka. Jadi membuat aku gampang, jadi lebih mudah untuk masuk ke Binar ketika beracting karena energi dari mereka bertiga ini. Oke, saya pengen tahu momen mana atau scene mana yang paling bikin kalian gak akan lupa seumur hidup. Yang apa namanya, yang cerita-cerita serunya juga saya pengen tahu. Tapi kita tahan dulu, nanti kita kembali lagi untuk ngobrol bareng dari teman-teman sepeda presiden. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Conducted. Arnold, balik lagi di CNN Indonesia Conducted di Showbiz Corner masih dengan kawan-kawan dari film sepeda presiden. Ada Mas Hestu, ada Ariel Tatum, ada Papua Kids, teman-teman ada Arnold, Dede dan juga Elias. Kalau ngomongin soal film ini, kan tadi kalian belajar kemudian ada improvisasinya di naskah itu. Favorit atau scene yang paling kalian suka, yang paling bikin kalian merasa jadi diri sendiri, yang bagian mana? Di bandar. Di bandar. Eh tidak. Eh tidak. Bukan. Ya gak apa-apa, beda-beda. Bagaimana saya di sekolah. Di sekolah? Iya, sama Nindia. Kalau Arnold sekolah juga. Kalau kamu? Di bandar. Di bandar. Di bandar adegan apa? Adegan apa? Adegan ini, sedih. Oh. Susah gak sih adegan sedih? Susah. Susah. Kalian sebelumnya pernah belajar acting? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi baru sama opa Garin, diajarin untuk beracting? Iya. Oh iya? Iya. Kalian, kan itu satu bulan ya proses produksinya. Iya. Kalian ditawarkannya atau dikontak sama teman-teman dari Garin Film tuh kapan? Sudah sejak kapan? Sudah dari bulan apa ya? Agustus. Sebelumnya. Agustus. Bulan Agustus nih masa. Bulan Agustus. Udah ya om es tuh. Bulan Agustus. Wow, oke. Nah, kalau ngeliat proses produksi ini cukup gak tau sebentar atau lama? Karena jauh di Papua pertama. Paling cepat. Cepat? Paling cepat dengan beban yang paling banyak. Ya, karena kita kan punya 17 lagu ya di sini. Itu gabungan choir sama gabungan lagu pop. Juga ada choir anak-anak. Choir suster-suster gitu. Dan itu membutuhkan latihan serta rekaman gitu. Satu itu. Pemainnya juga banyak sekali gitu. Hampir 90% kan di sana semua gitu. Dan waktunya cuma 4 bulan gitu. Persiapkan semuanya itu? Persiapan, produksi sampai rilis itu. Sampai rilis cuma 4 bulan. Jadi Kakak Binar juga latihan nyanyi? Iya, latihan nyanyi, latihan koreografi, latihan acting juga. Rampirnya kita ada acting coach juga. Rekaman dulu. Oh iya rekaman. Semua lagu kan rekaman dulu. Kita 17 soundtrack, Mbak Yudu. 17? Sorry, rekamannya di Jakarta. Di Jakarta cuma sehari ya? Di Jakarta cuma sehari. Satu lagu, tapi itu juga gak selesai. Jadi di finalize, tetep disorong semua. Lanjut ke sorong. Jadi ada 17 lagu, kalian belajar semua itu? Iya. Sama koreografinya? Kalau kita hanya 4 lagu. 4 lagu? 4 lagu. Kalau itu lagu yang sama kue renang-anak. Sama kue renang-anak. Kalau saya 4, kalau mereka 3. Oke, sekarang saya mau tantang kalian, The Papua Kids, untuk nyanyi satu lagu yang paling kalian apa? Hafal favorit kalian. Sambil berdiri boleh, yuk? Ayo, ayo. Tengok tangan dulu dong semuanya di studio. Ayo. Ada Arnold, ada Dede, sama Elias. Satu, dua, tiga. Pajar pagi, Fuk Timur, bawa aku mimpi baru. Dapat hadiah, hadiah baru untukku. Ayo bangun pagi, Presiden datang lagi, bagi sepeda untuk anak-anak Indonesia. Indonesia. Yeay. Jadi, pesan kalian untuk Presiden apa? Nah, semoga. Bapak Presiden bisa nonton film, Bapak Presiden bagai kepada Torang. Yeay. Torang bisa ya. Semoga mau minta sepeda sama Bapak Presiden terlintir film. Oke, kalau Elias, apa pesan untuk Bapak Presiden? Sama. Sama? Semoga Bapak Presiden nonton ini ya. Iya. Datang ke Papua lagi, ketemu sama kalian lagi. Iya. Kalau Ariel melihat, ini kan film anak-anak, film keluarga. Pesannya juga cukup membumi ya. Indonesia banget gitu. Sebenarnya mudah, tapi karena untuk Presiden jadinya dan dari anak-anak Papua, mungkin ini yang harus disampaikan dari beberapa pihak. Ariel mau nyampein apa untuk teman-teman dan juga biar mendukung perfilman Indonesia ini biar-biar semua di daerah juga bisa bangkit gitu? Aku rasa bisa bangkit sih memang. Maksudnya semua sama sih menurut aku. Mau dimanapun itu, semua tetap butuh konsistensi, semangat, dan apa ya? Konsistensi dan semangat sih. Jadi menurut aku bisa-bisa aja dimanapun itu kalian berada. Jadi jangan berpikir bahwa, oh kalian ada di daerah tertentu, kalian jadi punya batasan. Ada barriar, enggak sih menurut aku. Tapi mungkin di kesempatan ini juga aku mau kasih tau bahwa jangan lupa nonton dan jangan membajak, please. Jangan membajak, jangan spoiler ya. Dukung terus perfilman Indonesia. Oke, masa itu tapi kalau melihat layar bioskop di Papua, kan angganya enggak banyak ya, enggak besar. Ada di Sorong, Jayapura, kemudian Tanah Kewari. Nah, mungkin enggak sih film-film yang berlatarkan Papua seperti ini nantinya bisa mendorong lebih banyak lagi layar-layar bioskop di Tanah Papua? Optimis tidak dengan hal itu? Optimis gitu. Karena baru-baru saja semalam kita ada khawatiran kan gitu. Karena kita memang dibagi studionya, layarnya dengan jumlah layar terbatas Indonesia gitu. Film sekarang dari luar itu sangat booming, book office gitu. Nah, kita otomatis membagi layar film-film Indonesia itu sangat sedikit sekali. Seperti itu. Nah, di Papua itu ada tiga. Nah, kemarin kabarnya baru semalam itu enggak ada di Sorong kan gitu. Yang paling besar kan sana Papua, sedangkan di Papua Jayapura. Nah, kalau di Papua Barat itu ibu kotanya Manokwari, kan gitu. Nah, kemungkinan besar tayangnya cuma di Manokwari, sedangkan kita syutingnya di Sorong sama Raja Empat gitu. Ada ketakutan semalam, kekhawatiran bagaimana nanti teman-teman menyaksikan ini. Warga-warga yang sudah menunggu-nunggu gitu. Dan akhirnya, pagi tadi dapat kabar gembira, tiga studio di Papua semuanya tayang. Wow, keren banget. Jadi kalian ditonton juga sama teman-teman kalian di sana. Iya. Bangga enggak sih? Bangga. Bangga? Bangga, teman-teman bangga juga. Oh iya? Langsung ini, kontak kalian. Saya bangga lihat kamu. Iya, di Whatsapp. Oh, langsung di Whatsapp? Iya, tapi kalian selain sekarang kan lagi sibuk dengan film, kemudian promo di Jakarta, ke TV-TV. Ada mimpi lain enggak sih kalian punya cita-cita apa? Kalau dari Arno? Saya harus pengen jadi artis. Kayak Kakak Binar? Pengen jadi kayak Kakak Binar? Iya. Susah, kamu harus belajar ya. Saya gak boleh capai foto-foto ya, memintain foto. Oke, kalau Dede? Pengusaha. Pengen jadi pengusaha? Kenapa? Karena itu pekerjaan dari Mama dengan Bapak, tapi karena Bapak sudah meninggal, jadi Mama lanjutkan. Karena itu jahatnya nanti lanjutkan lagi. Jadi mau melanjutkan ini ya, usaha keluarga begitu ya. Oke, kalau Elias? Guru. Kenapa mau jadi guru? Karena Tete juga dulu kepala sekolah di pedalaman. Tete kakek. Tete itu kakek? Iya. Kakek Elias itu kepala sekolah di? Pedalaman. Di pedalaman? Iya, di Jeprah. Oke, kalian sekarang masih kelas berapa sih? Saya kelas 6. Kelas 6? Kelas 2 SMP. 2 SMP? 1 SMP. 1 SMP. Kalian terus belajar, cita-cita apapun kalian, mau jadi kayak Kakak Binar, mau jadi pengusaha, mau jadi guru. Kalian harus teruskan ya, walaupun memang sibuk nantinya, dengan kayaknya akan ada tawaran-tawaran lagi ke depannya ya. Untuk film-film lagi, tapi kalian jangan putus belajar, harus tetap sekolah ya, tetap semangat. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Studio Duasiana di Indonesia, sukses untuk filmnya, kita langsung nonton nanti ya, film sepeda presiden. Janji, langsung nonton. Karena kalau lihat gambarnya, saya langsung pengen ke Papua, rasanya bagus sekali visualnya. Ya, karena tidak cuma visual ya, tapi visual itu kan ada maknanya di situ dan ini sangat kaya sekali gitu. Sedangkan Mas Garin sendiri sudah pernah suting 20 tahun dan sangat menguasai Papua, kan gitu. Jadi, setiap simbol-simbol, makna-makna di setiap scene itu pasti sangat dalam artinya gitu. Ariel, tatum terakhir untuk teman-teman Papua, boleh kasih titip pesan, titip salam? Titip pesan, titip salam? Mungkin mau datang lagi kayaknya. Iya, Pak N. Mas, aku benar-benar banyak pengalaman magis yang terjadi di Papua dari pertama menginjakan kaki. Sampai aku pergi pun kayak aku merasa sangat di, apa ya, didukung lah gitu ya. Kita sama Tangan Papua, kita satu tim tuh benar-benar terharu sekali karena kita dilancarkan sekali. Dilancarkan sekali. Dari awal sampai selesai. Jadi mungkin aku salam buat, salam kan kak Jawa, ke teman-teman kita, teman choir kita, Mama Lady, kakak Alvin, kakak Yopa, kakak Septi Layan. Dan pengen banget bisa ketemu sama mereka kemarin, cuma beberapa dari tim kita berhalangan untuk hadirkan kemarin di premiere. Jadi semoga kalian udah nonton dan suka juga dengan hasilnya. Amin, 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 amin ya. Dari cuplikannya aja udah bikin suka. Titip salam buat Om Garin. Iya. Salam sehat selalu. Dan terima kasih banyak ada Hestu Saputra, Sutradara, Ariel Tatum, pemain. Dan juga ada Papua Kids, ada Arnold, ada Dede, ada Elia. Sehat selalu teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, kakak.